Indra Tarigan, Tessa Mariska hingga Isa Zega menanggapi persidangan Nikita Mevizani di pengadilan medisera yang bantah pada Senin 21 November 2022. Dari wawancaranya dengan klik info.id, Indra Tarigan menduga Nikita Mevizani sedang memainkan dramanya agar penampuhan penahanannya dikabungkan lagi. Terlebih, Nikita Mevizani sempat menangis karena rindu anget selama ia mendekam di dalam kehanan. Indra menambahkan sebenarnya ia kasih yang melihat Nikita Mevizani di penjara, kata seleporan yang dibuat di tona. Kemudian, Indra menilai ucapan kehakian datangnya itu seadikriminalisasi jenis tidak tepat. Sebab, Indra menilai kasus Nikita Mevizani layak diteruskan kekurangan dia. Simak video saja. Ya Bang, ada apa Bang kegiatan hari ini? Apa yang disampaikan hari ini Bang? Ya, selamat salam ya teman-teman media semua. Jadi, hari ini terkait kasus saya sama NM, ada berita bagus di mana kita tinggal Mami besok atau lusa nyerahin handphone. Karena kan Mami pernah jadi manajernya dia, bukti-bukti percakapan dia ada disitu, jadi statusnya dia nanti kemungkinan minggu ini atau minggu depan udah jadi kas maska. Atas laporan saya terhadap saudara NM. Itu yang tahun berapa? Tahun 2019. Di bulan Maret. Mudah-mudahan itu ya. Karena Mami pernah jadi manajer dia ya? Manajer sih nggak, tapi dapat kerja. Ya, tapi pernah ada omongan kan. Karena, karena pas waktu dia di BAP katanya dia tidak mengenal saya dan itu bukan Instagram dia dan itu Instagram face-nya dia. Seperti itu. Itu berita bagusnya. Ada lagi? Kasusnya di mana itu Bang? Di Pores, Jakarta Selatan. Kalau flashdisk kemarin udah terserahin semuanya. Dan yang mengembalikan waktu itu kan Instagramnya pernah hilang. Dan yang mengembalikan pun saksi saya. Udah mengaku semua kalau itu Instagramnya dia dan dia yang mengembalikan. Kalau nanti apa yang bisa mengembalikan NM bisa jadi tersangka kalau mengembalikan NM? Sebenarnya bukan minggu depan sih. Sebenarnya dari setahun lalu udah tersangka kalau saya tunjukin. 25 Juni. Ya, 21 Juni. 21 Juni udah tersangka, Kak. Ya, 2021 udah tersangka, Kak. Ada kok, mau-mau lihat buktinya. Apa yang buat dia jadi, enggak jadi tersangka sampai sekarang dan yang tapi ada diserang, Kak. Kenapa? Ya, kenapa sampai sekarang akhirnya belum jadi tersangka tapi malah yang diserang yang jadi di... Sebenarnya kasus aku 21 Juni 2021 udah tersangka. Tadi waktu itu ada perubahan jadi tersangka menjadi saksi. Tapi waktu itu saya diam, isu diam sih sebenarnya. Udah nanti kita bantu gitu. Tapi melihat aku sudah disidangkan, aku juga mencari keadilan dong. Yuk, lu juga harus jadi tersangka. Kenapa? Kita sama-sama melakukan hal yang sama. Jadi aku disidangkan, kamu juga aku disidangkan. Isinya itu dia pernah di-endorse sama salah satu klien-kliennya Mami dan di-transfernya pun melalui Mami dan Mami mendapat view aktifnya nih. Ya, V. Jadi waktu itu, pihak penyidik untuk memastikan itu Instagram-nya dia, tolong coba dicek, pernah nggak dia di-endorse dan di-transfer kemana? Ternyata ada. Udah diberikan ke penyidik? Ya, gitu. Artinya ini barang-bukti baru, Bang, ya? Ya, barang-bukti baru, Bang, ya? Untuk menguatkan keadilan sendiri? Ya, betul. Saya minta ditahan. Walaupun dia itu kenanya di pasal 23 ya, karena menurut saya, satu, dia tidak kooperatif, karena dipanggil tiga kali, datang sama sekali. Yang kedua, dia tidak mengakui kalau itu Instagram-nya dia, termasuk waktu dia dipanggil sebagai saksi di sidang saya. Dia mengatakan itu bukan Instagram-nya dia, melainkan itu Instagram fans-nya dia. Ada saksi-saksi kemarin, ya? Gitu. Bang Hidra ini kan? Dengan posisi dia sekarang pakai paan juga, mungkin bagaimana, Bang? Gimana? Dengan posisi dia sekarang juga pakai paan juga, bagaimana, Bang? Ya, kan? Karena semata memperlambatkan kasus. Enggak, enggak. Jadi gini, kalau misalnya walaupun dia sekarang ditahan dan disidangkan, kalau misalnya kasus ini juga nanti misalnya sudah lengkap, P21, tahap 2, ya? Itu tetap bisa disidangkan sama kayak kasus Medinajen. Bisa dipinjam. Itu bisa, bisa. Kayak Medinajen selesai kan dikasih disini sama si apa namanya itu? Yang siapa? Uci. 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 Langsung ke Uci lagi Surabaya kemarin, kan? Gitu. Dan yang dipol... Apa? Ini dua kasus yang berbeda. Yes. Dan nanti kasus-kasus yang dipolong Metro, kemarin saya sudah berdinasi juga sama klien-klien saya, karena ada tujuh saya pegang, ini lagi saya kejar juga semuanya, supaya dikerjain semua. Kalau yang ini di Porek Selatan, Bang, ya? Di Porek Selatan. Kapan, Bang, rencana untuk penyiaran barung timang hari? Itu, Bang, bisa. Selasa, kan? Besok. Besok, besok. Besok. Besok yang berangkat, Bang? Besok itu after lunch, kali ya? After lunch. Itu doang, itu doang, kemarin diminta sama penyitik sama saya. Hanya untuk menguatkan, Bang, ya? Hah? Hanya untuk menguatkan, ya? Hanya untuk menguatkan. Sebenarnya udah kuat banget. Tapi kemarin itu terjadi perubahan itu... Ya, begitulah kira-kira. Tapi Bang, barang putih yang HP ini, apakah udah masukin di HP juga seluruhnya, Bang? Udah. Udah, udah. Udah. Ya, udah. Tinggal handphonenya aja diminta, kan? Kemarin kan? Mami kan nggak rela handphone putih lah, Bang. Iya, tapi kemarin apa? Sekarang boleh lah. Kemarin, terima kasih, Amy. Karena memang aku menurut aku ini udah kelamaan kasus Apini, gitu. Nah, lucunya lagi, waktu itu saya lapor ke Propam, penyidik Volda Metro, ya? Waktu zaman-zaman bintang-bintang itu belum jatuh. Saya lapor, penyidik Volda, karena waktu itu saya, bebe saya ditahan. Saya bilang gini, ini yang bermasalah Instagram saya. Silahkan ambil Instagram saya. Handphone saya kembalikan. Karena saya kerja dari handphone saya. Nah, penyidiknya sama paniknya waktu itu, alasannya, dua minggu nanti kita kembalikan. Nah, setelah dua minggu saya minta nggak dikasih. Saya lapor ke Propam, ya? Saya lapor ke Propam waktu itu. Sebelum saya dipanggil di SP3 dong, diberhentikan kasusnya. Karena waktu itu bintang-bintang masih berkebaran. Kalau penyidik tambahan ini, apakah inisiatif dari abang atau memang dari penyidik yang meminta, abang? Dari penyidik. Dari penyidik sebenarnya, penyidik udah lengkap sebenarnya. Tapi untuk memuatkan bangkatannya. Terus saya bilang, coba deh, kamu minta pinjam Instagram saya atau handphone saya di situ. Dia pernah komen dua kali di Instagram saya. Itu nanti bisa diselebrate kan, ditarik semua datanya. Di situ dia pernah komen, waktu saya bermasalah sama Bidisa Putra. Di situ nanti dia juga mau habis mengelah lagi. Dan saya nanti minta sama, apa namanya, pihak kepolisian atau penyiasaan. Diperberat lagi karena menghilangkan barang bukti dan memberikan kesaksian palsu ketika dia jadi saksi pas persidangan saya. Waktu komen kan balas balasan sama aku juga ya? Gue hincak leher aku. Kan dia balas semuanya aku. Benar, benar. Komen aku dibalas, gue hincak leher dulu. Di Instagram aku ya? Iya, ada. Betul. Bang, sudah merasa di atas angin belum sih bang? Artinya laporan sudah berjalan dan posisinya kita pun? Kalau merasa di atas angin, enggak merasa di atas posisi ya. Apa namanya, sebenarnya kasihan. Kasian ya. Tapi karena mengingat lagi bagaimana dia membuli kita, mengajar kita. Dan memasukkan Mami ke penjara. Itu buat kita sekarang, yang tadinya kasihan, berkurang sedikit kadarnya. Dan buat kakaknya, kakaknya ya? Neneknya. Oh, menek. Nenek Pansos. Tadi saya lihat tadi, apa namanya tadi pas apa, selesai di sidang, dia berkomentarnya kan seolah-olah pinter banget ya ya. Jadi gini, jangan pernah bicara masalah kriminalisasi. Ya, jangan pernah bicara masalah kriminalisasi. Kamu ngerti enggak apa arti kriminalisasi? Kalau kriminalisasi itu artinya, tidak lengkap bukti, tapi dipaksakan untuk ditahan. Bukannya ini contohnya. Ya. Jadi dia jangan berkual-kual kriminalisasi, kriminalisasi. Enggak boleh seperti itu, karena kamu enggak tahu apa arti kriminalisasi. Jadi mending kamu diam. Kalau enggak ngerti hukum. Itu. Oke. Mbak menanggapi tadi dia sidang, ada sempat nangis-nangis ya Bang katakan mana-mana? Ya mungkin dia sedih kali ya. Mungkin dia sedih di sidangkan kali ya. Wajar aja sih. Kalau menurut anda dinantangnya sih, Bang. Gimana, Mie? Sebenarnya, Mami kan udah pernah di dalam ya. Kalau alasan anak sih, enggak bisa di injun ya sih. Karena di dalam itu, 60% ibu-ibunya punya anak semua di sana. Bahkan ada yang hamil juga. Jadi, uang orang hamil juga dibedakan sama yang enggak hamil. Yang biasa. Apalagi dia cuma, maksudnya anaknya udah besar-besar juga kan. Kalau yang ini, malah ada yang baby. Jadi, kita contoh aja dari kasus artis Angelina Sondak. Anaknya ditinggalkan masih yatim kan. Ada lagi Vanessa Angel yang masih bimisui. Jadi, enggak ada alasan sih. Kalau hanya menangis ya, sah-sah aja sih manusiawi. Kan dia bukan malaikat, enggak bisa menangis sih. Memang bisa, mau matau langsung enggak sih pertembangan si jaga di sana. Oh, datang sayang. Iya, Pak. Datang menaikkan dagu. Tujuannya? Tujuannya? Menyaksimu, ini dong, mensupport Pak Hakim dan Pak Caksang. Gimana lagunya? Hah? Gimana lagunya? Dalam tembok derita, dia masuk penjara. Dalam tembok derita, menjadi darah pidana. Baju merah dong. Oh iya, Mami mau nambahin. Jadi, sebenarnya bukti-bukti yang sama Bang Indra itu udah lengkap. Lengkap banget. Cuman memang dari dulu, Mami enggak mau diambil handphone mana gitu loh. Karena gini, selama ini kan dia enggak pernah tersentuh oleh hukum apa lagi yang dijaksel gitu. Jadi, enggak pengakuan. Cuma nanti handphone saya di sini, tapi enggak ada hasilnya gitu. Nah, melihat perkembangan kasus ini dan bintang-bintang itu udah jatuh. Jadi, menurut Mami, oh ini bukan kesempatan ya, tapi ini peluang. Oh yaudah, enggak apa-apa, saya cobaikan satu handphone saya. Nanti saya ganti, Pak. Tenang aja. Nah, yaudah ya Pak, enggak apa-apa deh. Nah, tapi memang udah di-screen record semua, buktinya udah ada semua. Dan memang pendidik waktu itu mencocokkan nomor telepon dengan nomor telepon. Dia itu masih dipakai dengan yang sama. Dan 200, berapa berkat-berkat yang ditemukan itu? Kalau didik jahatannya, kata jahat saja tuh? 209. Nah, itu termasuk ada di situ, yang menghina saya itu ada tempatnya di situ. Karena saya sesuai ke nomornya, oh ternyata ada di situ. Gitu. Bang, dengan dia menangis-nangis tadi, menurut abang menurangi sikap? Sikap? Tentramen dia, enggak sih? Dia kan, dia tuh mau merubah imej itu menurut abang dari yang tadinya. Tentramen menjadi, enggak, menurut abang. Berarti selama ini yang digongkannya dia itu wanita super wonder woman ya? Amazong. Berarti bohong, berarti enggak kuat. Ya, Amazong. Berarti enggak kuat, benar enggak kuat berarti. Tapi enggak apa-apa, enggak menangis buat buat apa namanya. Tadi waktu Mami memberi support sama Pak Hakim, si takbir gitu. Terus dia lihat, siapa? Lalu Mami bilang, kamu nanya. Katanya Mbak Tesa sama Mami ada adu mulut, katanya itu seperti apa sih sama pihak? Aduh, ngapain adu mulut? Orang saya ngomong apa adanya. Sama siapa sih? Sama si. Sama si. Siapa Pak Parsos? Si Nepos? Bukan adu mulut. Katanya tadi, kenapa Mbak Tesa? Lihat kami datang aja kabur. Gimana mau adu mulut? Tengoknya nanti gue bakal antam. Cuma udah kabur duluan. Gimana ada kita kabur? Gimana ada kita kabur? Kan kita jadi kecewa. Tapi lihat respon dari pihak sana gimana? Takut. Aku tadi cuman lihat ya, De Meldy ya. Nah, enggak apa-apa. De Meldy itu dulu aku Mami dihantam waktu itu, dia sempat support Mami loh. Datang ke kantor saya jika kali loh. Dan ngikutin saya ke flores loh. Bang, dengan dia menangis-nangis tadi, mengurangi sikap, menurut abang, mengurangi sikap. Itu yang masih berjambil. Tentra Men, dia enggak sih? Dia kan, dia tuh mau merubah image itu menurut abang dari tadinya Tentra Men menjadi, enggak. Menurut abang itu siapa. Berarti selama ini yang digongkannya dia itu wanita super Wonder Woman ya? Amazong. Parti bohong. Parti enggak kuat. Parti Amazon. Parti enggak kuat, benar enggak kuat berarti. Tapi enggak apa-apa lah menangis buat apa namanya. Tadi waktu Mami memberi support sama Pak Hakim sih, takbir gitu ya. Terus dia lihat, siapa? Kan Mami bilang, kamu nanya. Jolong. Katanya Mbak Tessa sama Mami ada adu mulut, katanya itu seperti apa sih sama pihak Tessa? Aduh, ngapain adu mulut? Orang saya ngomong apa adanya. Sama siapa sih? Sama si. Sama si. Sama Pak Parsos. Sinepos. Bukan adu mulut. Katanya tadi, kenapa? Tadi kami datang aja kabur. Gimana mau adu mulut, pengennya nanti gue bakpung antam. Cuma udah kabur duluan. Gimana anak kita kabur? Gimana anak kita kabur? Kan kita jadi kecewa. Tapi lihat respet dari pihak sana gimana? Takut. Aku tadi cuman lihat ya. Dek Meldy ya. Nah, gak apa-apa. Dek Meldy itu dulu aku Mami dihantam waktu itu, dia sempat support Mami loh. Datang ke kantor saya tiga kali loh. Dan ngikutin saya ke Polres loh. Ke Polresik loh. Nanti kalian coba lihat deh. Di Youtube. Bagaimana dia membuli waktu itu loh si pihak sana. Sebenarnya NM juga harus hati-hati siapa orang yang terdekat sekarang. Jangan sampai ada ulah-lah kepala dua gitu loh. Itu aja sih. Kalau pesan saya Pak Dek Meldy, kalau kamu gak ada urusan Dek, mending diem aja deh. Gak usah ikut-ikutan. Ya kapan lagi, Pak Pak Ansos. Gimana sih Anda? Tapi Biasa Sosata tadi persidangan langsung. Gimana sih? Mami, saya terutama yang kembali lagi. Mungkin flashback. Iya, jadi. Mami melihat ya. Maksudnya, ya Allah. Kok dia merasakan gitu. Maksudnya, dia berbicara tentang kezoliman. Jadi, kalau berbicara tentang kezoliman. Adalah, kita tidak melakukan salah apapun, tapi kita dihukum. Nah, itu yang namanya kita alami kezoliman. Tapi kalau kita, mulut kita barbar. Atau kita memang pernah melakukan, apalagi mamat ya, residivis gitu. Itu bukan kezoliman yang kamu terima. Tapi itu perbuatan. Ya, itu perbuatan dari apa yang kamu perbuat. Kalau penangguhannya tadi 30 kan enggak? Telur, minggu depan. Minggu depan ya? Gue rasa enggak. Tentang. Ya, memang kalau penangguhan. Seperti pengacaranya Dito kemarin, telfon. Tadi, Dik. Tadi teleponen juga kan. Sama alasan saya sama dia, sama sih sebenarnya. Kalau penangguhan itu sebenarnya kalau misalnya untuk care itu susah. Apalagi dia untuk tidak kooperatif, itu sangat solid. Tapi kalau udah nangis itu enggak dilanggung juga, Bang? Ya, paling dikasih kisu nanti. Sepat ingin, tadi kan di Persilinang sempat ingin mendatangi. Sebenarnya jujur ya, waktu mami dibebaskan dari pondok bambu dan diponis oleh hakim tidak bersalah. Mami itu sebenarnya menunggu niat baik para mereka ini. Lapor si kakak-kakakannya menunggu. Tapi sampai detik ini, bahkan tadi ketemu pun tidak ada gitu loh. Berarti kan memang tidak ada hitikan bayi gitu. Padahal kan kalau kita udah salah lapor, kita ketakutan dong. Itu justru ketakutan, enggak ada hitikan balik. Nah, itu maksudnya. Lagi tadi ada hindar-menghindar ya, artinya Mami Disa. Kalau mami tak menghindar, mami duduk paling depan lah. Mami tidak ada hindar-menghindar keadaan. Mami itu merantau bawa ayam jantan, bukan ayam betina. Jadi, berani lah kalau ada masalahnya. Karena kan pengadilan itu terbuka untuk umum siapapun bisa. Kecuali anak-anak ya. Duduk paling depan, Mami Disa. Apa yang ada di benar Mami Disa melihat Nikita di depannya? Ya, rasa ibad itu cuma hanya ada 10%. Karena memang dia harus merasakan apa yang Mami rasakannya. Walaupun ini bukan laporan dari Mami. Ini belum laporan dari Mami loh. Masih laporan dari orang lain. Tapi, enggak tahu melihat seperti itu ada kebahagiaan tersendiri. Bukan berbahagia melihat penderitaan orang. Bukan. Karena aku juga merasakan gitu. Kalian enggak pernah dibully sih sama dia. Coba lu dibully. Bisa-bisa lu bunuh diri loh. Masa bening dibully banget kalau di pencara. Iya, kalau ngerulinya ngeri loh. Gua aja terpresi. Anak gua terpresi setahun. Gua terpresi juga, gue sakit. Wajah Nikita tadi gimana, Mami? Dia sempat saling pandang enggak sih? Saling pandang sekali, langsung dia buang mokak. Kalau Tanda, saya sempat selesai. Saya enggak mau mandang. Kalau Tanda, kenapa nampak kasih mandang? Hah? Saya takut saya tiba-tiba keluar loh. Saya lagi hamil juga. Sampasnya muntah. Ada mau bawa sang titik? Enggak ada. Tadi kita mau beli nasi padang, enggak? Beli nasi padang. Tapi uangnya kita kasih damang. Sama anak-anak. Anak-anak yang udah. Ladi kita mau piknik itu mau nasi padang. Cuman karena tingkahnya enggak-enggak ngenes-ngenes, jadi enggak jadi deh nasi padang kita tarik. Ini Mbak, Mbak, mungkin melihat tadi SSU-nya juga dia bilang bahwa ini ada laporan fitnah untuk dia. Dan dia sangat kerasa terzolimi. Fitnah itu sebenarnya pasalnya sudah dihapuskan ya. Kalau pengen ayah. Sekarang gini. Semua orang bisa akses melalui YouTube. Bagaimana dia berkawar-kawar mengatakan gitu. Penipu PHP memberi asing dihipuannya dia diberikan tas ke Nindianunda. Kalau misalnya memang bukan buat dia, coba deh. Kamu buktikan mana orangnya. Kalau kamu bisa buktikan orangnya yang mana, mungkin bisa lolos. Tapi kalau kamu enggak bisa buktikan yang mana orangnya yang kamu tunjuk, kena. Nah. Dan sekarang saya juga sama pengacaranya, jangan goreng-goreng masalah 17.500.000 saya terus. Itu. Itu akibat perubatannya itu, muncullah kerugian itu. Masalah kerugian nominal enggak penting dalam kasus ini. Yang penting unsurnya masuk. Coba belajar lagi. Kalau nenek curi coklat, enggak sampai 500.000. Ada yang dirugikan, masukkan. Coklat lu cuma dicuri. Ada yang curi jual kayu bakang, masukkan. Nah ini apalagi 17.000.000.000. Aku enggak ada apa-apa masuk. Mbaknya jelas banget deh, kamu. Tapi Mbak Tessa emang kalau ada yang mau diomongin sama NM atau teman-temannya termasuk kakak-kakaknya NM, emang ngomong apa sih? Coba tanya, mau enggak ngomong sama saya? Saya mau tanya deh, saya enggak suka pakai akun fact. Mau ngomong sama saya sini dan pada partner saya. Tadi saya tunggu. Sengaja saya panggil-panggil dia, nepos, nepos, gitu. Lari, nepos, lari lagi. Tapi pasti nanti kalau kalian tanya, gimana tanggapan kalian masalah waktu ini? Saya enggak mau nanggapi sampah, katanya. Yang bau sampah dia. Yang bau sampah itu dari dia, asalnya, gitu loh. Sebenarnya dia ngomong gitu, Mbak. Katanya kata Fitri, kata Kak Fitri, dia tidak mau menanggapi omongan dari siapa. Iya, okelah, sepakat kami katakan sampah ya. Tapi kalau dia tinja. Enggak, gini. Sebenarnya kata-kata sampah itu kan terlontir dari mulut orang yang sudah tidak punya kata-kata lain. Jadi sudah sakit hati banget, jadi sampah lah yang dikatakan. Kalau memang sampah tidak mau meladuk, enggak mungkin melaporkan Mami. Enggak mungkin datang ke pengadilan ngurusin Mami. Enggak apa-apa, dia bilang kita sampah. Nanti kalian sampai ke lagi, oh iya, Mbak, mereka terima kalau dikatakan sampah. Tapi Mbak dikatakan sama mereka tinja, gitu. Kalau kita kan sampah daun pula. Ya, bisa di luar aja. Lalu, jangan akan datang lagi ke persidangan atau... Oh, tentu, always. Akan sampai akhir. Oh, tentu. Pasti. Pasti, iya, always dikatakan dong. Alus dong. Itu juga masyarakat yang tadi yang demo-demo ngawal kan minggu, setengah depan. Masa kita enggak? Demo tersebut tadi peringkat apa sih, Mbak? Katanya tadi, yang gue kata-katanya, hukum si berat-berat nggak ya? Oh, iya. Tadi banyak yang bapak sepsi, katanya ada yang mengorongi Miltikang, katanya ya. Sebenarnya kita datang ke situ hanya berdua. Maka Atesna, ada Tika, anaknya Mami, terus sampai di sana tiba-tiba malah mereka pikir kita pendukungan. Ya, padahal kan dia lihat Mami bersetegang, baru dipanggil. Oh iya, benar-benar. Tadi bahas, Tadi. Iya, baru dipanggil. Bu, maaf. Tapi mereka menilai sendiri ya? Padahal orang sana sendiri. Nggak kenal, kita nggak kenal. Ya, cuma, oh ini Mami Issa, Mami Issa. Ikutan dong di sana, siapa tahu mau menyampaikan apresiasi, apa namanya, apa sih namanya, orasinya, unek-uneknya. Oh yaudah, jadi Mami ambil mic, yaudah Mami sampein. Nyampekan unek-unek, sebenarnya. Karena disuruh tau mereka. Mami nggak tahu itu form apa? Masyarakat peduli Banten apa? Iya, itu aja sih. Tadi selain Mbak Tessa dan Mami yang datang juga, Pak Pugur, juga ada di Rakyat Gendy datang sampai untuk mensupport. Oh profesional lho, dia pergi lho. Begitu tadi ada yang bersuara seba sana, terus kita bersuara, dinar pergi. Keren banget. Iya, dinar bagus. Yang penting, dia datang hanya untuk mensupport, kalau dia lihat kita, yaudah itu urusan. Masih-masih. Dia langsung pulang. Kan nggak mau prestong, kan? Pulang langsung. Bagus. Dia tahu lah, sebenarnya, yang daun pulang siapa. Yang mau pulang. Tapi Mami, menurut Mami, bagaimana perasaan Mami? Orang yang kebal dengan hukum, tiba-tiba masuk. Sebenarnya dia bukan kebal dari hukum, ya. Karena memang mungkin... Karena bintang itu lagi bercahaya. Ya, jadi sebenarnya bukan kebal dari hukum. Karena kan memang kalau melalui... Pengadilan itu kan harus melalui polisi, kan? Nah, waktu pelaporan itu mungkin kebanyakan di bagian Jakarta, gitu lho. Nah, jadi mungkin karena banyaknya kasus, mungkin Pak Polisinya juga tidak bisa mengkondini semuanya. Nah, tiba-tiba dapat yang dari luar kota, berfokus dengan itu, ternyata ditelusuri dapat unsur pidananya. Mungkin kalau menurut Mami seperti itu. Jadi tidak ada orang yang kebal hukum, kan? Kalau dia kebal hukum, mungkin Mami bisa difonis bersalah juga. Tapi kan, hakim yang mulia di pengadilan Jakarta Selatan bisa menilai sendiri mana yang salah, mana yang benar. Dan Mami ingat ya, tidak mengeluarkan uang sepersen pun kepada pihak berwajib maupun pihak pengadilan. Dan itu bisa dikusur. Tidak mengeluarkan uang sepersen pun. Jadi kalau dia mengatakan, Nah, itu mungkin dia. Tapi kalau Mami tidak sama sekali. Makanya Mami tangan percaya dengan pengadilan negeri Serang, Banten, pasti akan menyesuaikan proporsionalnya dan profesionalnya. Tapi Mami sudah merasa puas, apa yang terjadi dengan NM sekarang? Dibilang puas, itu laporan orang, kan? Bukan dari Mami, gitu. Lebih puas lagi kalau dari laporannya Mami. Ya, karena laporan Mami kemarin sudah digelar lagi, kan? Jika Terselatan, kan? Mawa kasat kemarin. Lagi diperjain. Insya Allah ya. Semoga aja nih gambaran dari Polres dan Atas Selatan, supaya bisa mengusuk tuntas. Dan Mami kan kemarin tidak melawan di Polres. Mami tidak memviralkan, gitu. Jadi Mami juga memohon kepada, memohon loh ini meminta dan memohon kepada Bapak ke Polres yang baru, agar cepat mengusuk tuntas siapa dalam pemukulan Mami. Dan juga nantinya kalau sudah ingka dari pengadilan, segera diproses telah mau balik. Tidak berlalu bilang. Apapun tadi juga menyindir, dalam ekseksinya menyindir bahwa jeruk, makan jeruk, kayaknya gitu, dalam Kapolres itu. Ada isi, ada ekseksinya, di kita kerjani, ada dia mendapat keadilan, gitu, Bang. Dan tidak di fitnah juga. Dia merasukkan Zoliming. Maksudnya, dia tetap membawa bahwa ini dia di fitnah, dan dia korban di dalam hal ini, gitu. Dia suruh berpikir kemarin lagi aja. Kamu pindah orang nggak? Itu aja. Sobat prespek aja dirinya sendiri. Terima kasih.